Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim, HLN, selaku manajer PT Kiese, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Untuk mempermudah penyidikan kasus ini, tim penyidik pun langsung menahan Helena Lim di rumah tahanan negara rutan Salembacabang Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama. Kuntadi menjelaskan peranan Helena Lim dalam perkara ini. Yang bersangkutan sebagai manajer di PT Kiese diduga telah memberikan bantuan dan mengelola hasil tindak pidana terkait kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah. Selain itu, Helena Lim juga diduga memberikan sarana dan prasarana melalui PT Kiese untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan para peserta lain dalam rangka menyalurkan siasa. Beberapa jaksa penyidik telah menggeledah kediaman Helena Lim yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk Piek, Jakarta Utara. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita barang bukti berupa uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Dengan penetapan ini, total sudah ada 15 orang ditetapkan sebagai tersangka perkara yang diduga merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar 271,06 triliun rupiah. Setelah menjadi tersangka, Helena langsung ditahan sejak terhitung mulai 26 Maret sampai 14 April 2024. Helena juga dikenal publik melalui aktivitasnya di media sosial. Dia mendapatkan julukan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Piek. Helena di sejumlah podcast mengaku suksesnya berawal dari bisnis jual-beli dolar AS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.